Palembang kota Bari Kato-kato yang sering didengar dari jaman dulu Umumnya Bari kita arti ke bersih, aman, rapi dan indah Namun arti lainnya ialah Bahari Memang sudah cukup panjang perjalanan kota Palembang berkembang di perairan Makanya disebut Bahari tadi Yang barulah di jaman Belando Berkembang ke arah daratan Jaman Belando mulai dibangun jalan Yang bentuknya masih semacam bulufat Yang kemudian semakin berkembang Jalan-jalan yang menjadi lingkar kota Palembang Pencah lingkar jalan Kapten Arifai Peteran Lingkar demang lebar daun Basuki Rahmat Dan juga jalan Sukarno Hatta sampai arah bandara Namun kalau ditelusuri Tahun-tahun berapalah jalan lingkar ini dibangun Dan camano perkembangannya setelah jalan lingkar ini dibangun Untuk mengingat yang terlupoke Mangdayat akan mengulas dan tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat Video kali ini kita akan bercerita mengenai perkembangan jalan lingkar di Palembang Jalan lingkar ini bisa dikatakan sebagai pelopor berkembangnya suatu wilayah Pecah dibangunnya jalan lingkar mulai dari Kapten Arifai, Peteran, dan Perintis Kemerdekaan Yang akhirnya memicu berkembangnya arah Kuto Dan juga simpang empat Kapten Arifai mulai berkembang Yang kemudian perkembangan mengalir sampai ke arah tengah Contohnya mulai ada Jalan Raja Wali Di kawasan Jalan Raja Wali ini sampai ke arah Soma Dulu kabarnya kebon Ubi Yang kemudian jingoklah carang camano jadinya Segalanya berawal dari dimulainya rintisan jalan lingkar Selanjutnya dikembangkan lagi juga Jalan Lingkar Demang Lebar Daun sampai ke arah Pusri Jalan Soekarno-Hatta sampai ke arah Bandara Untuk mengamati tahapan-tahapan ini Tahun berapa kawasan ini dibangun dan camano berkembangnya Mangdayat nak ngajak bercerita bingin Dengan Kakanda Raden Muhammad Iksan Kita akan bercerita perkembangan Palembang dari masa ke masa Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Mang Cek Bicek, kali ini Mangdayat lagi bareng sama Kakanda Raden Muhammad Iksan Nah, di kesempatan kali ini Kita akan bercerita Cek Manunian Perkembangan Palembang dari masa ke masa Assalamualaikum Kando Waalaikumsalam Alhamdulillah Bisa ketemu Cek Manunian Perkembangan Bisa ketemu Cek Manunian Sehat Alhamdulillah Guyur Jadi, Kando Kulo kesini nih Pengen tahu cerita tentang kota Palembang Perkembangannya yang dari masa ke masa lah Mungkin yang kita tahu kan di kawasan Ampera itulah Pesat perkembangannya Nah, itu dari masa ke masa itu Berkembangnya itu mulai tahun berapa lah daerah-daerah situ Ya, jadi sebenarnya Palembang itu mengalami perubahan Dari zaman perairan naik ke daratan Jadi, setelah masuk abad katakanlah tahun 1901 atau 01 Kesini, jadi mulai proses itu Kemudian beriringan pada waktu itu Belando ini ada politik Politik Belando itu namanya desentralisasi Desentralisasi termasuklah Palembang itu ada desentralisasi wet Jadi, sejak tahun 1901 April 1906 Setiap daerah itu diberikan kewenangan Untuk mengembangkan daerah sendiri Termasuklah kota-kota besar di Indonesia Yang kita sebut itu Surabaya dan seterusnya Termasuk Palembang Maka kemudian kalau kita nyingkuk dulu Zaman-zaman dulu Setiap kota itu tanggal lahir sama 1 April 1906 Kita masuk Palembang Masuk Palembang sampe lah kita Kemudian di tahun 1972 Kita memutuskan untuk menentukan dewek Nah, itu Berdasarkan pasasti kedukan bukit tadi Tapi kalau kita hubungkan dengan Pernyataan profesor dari UI Profesor arkeologi itu mengatakan bahwa Sebenarnya memang penentuan tahun-tahun Kelahiran tanggal bulan dan tahun itu Kebanyakan hipotetik Kecuali yang tadi desentralisasi wet itu Dalam aturan ini buat Belando 1 April 1906 Nah, pendek cerita Kita masuk ke Palembang Itulah kemudian yang mendorong Pertumbuhan kota Jadi Belando juga mulai Sudah mulai jalan Mulai Dimana-mana tempat di Indonesia Kalau yang daerahnya memang sudah Daerah-daerah daratan Ya duluan kan Nah, itu kita Palembang ini kan Daerah perairan Nah, itu mulai naik Mulai naik ke darat Buatlah jalan Jalan-jalan pertama Makanya menurut catatan Sejarah Raden Haji Akib Mengatakan bahwa Jalan pertama itu ialah jalan yang ada Penghubung dari Sifatnya semacam boulevard Itu ketika Sungi Tengkuruk ditimbun Pada waktu Sungi Tengkuruk ditimbun Itu sudah dibuat di boulevard Jadi zaman Belando itu macam-macam Itu ada namanya Strat Ada namanya Wek Itu namanya Masih ada boulevard Macam-macam Itu penamaan Belando Yang masing-masing punya ciri Sebenarnya Nah, itulah boulevard Palembang pertama Dibuat di situ Jadi, kalau dalam posisi sekarang itu Antara Ada jalan yang Yang ditimbun di atas Sungi Tengkuruk Itulah jalan yang di samping Antara kaki jembatan Nampera itu Yang pernah jadi Nusa Indah itu Dengan Monpera Sampilah kira-kira Di tengah-tengah jalan Di depan Di depan Mesir Agung Di depan Menara Itulah jalan pertama Namanya school week School week School sekolah Wek jalan Pendek berarti ya? Pendek Jalan pertama itu Di atas itu Nah, baru kan pelan-pelan Berkembang pemukiman Jalan-jalan itu Nah, yang mana duluan Kita memang kurang pasti itu Apakah dia masuk ke daerah Talang Semur dulu Atau dia malah ke daerah Daerah penghubung Karena pada masa itu juga Belanda membuat pelabuhan New Boom Yang kemudian masuk itu Boom baru itu Tahun 08 Itu pelabuhan pertama Itu pelabuhan pertama? New Boom Sebenarnya sebelum New Boom Ada psikologi pelabuhan Namun Itulah namanya Pelabuhan yang sekarang Masih ada bentuknya Itu di 13 Silir Di Gudang Garam Itu Itu Ong nyebutnya Gudang Garam Kalau ong nyebutnya Gudang Garam Ada pelabuhan Nah, itulah Bentuknya masih ada Bentuknya masih asli Nah, kemudian Belanda Tapi zaman dulu nyebutnya Pelabuhan Boom Sungi Rendang Boom itu kan pelabuhan kan Boom dengan double O Itu Boom Sungi Rendang Karena dimuara Sungi Rendang Nah, kemudian tahun 08 Setelah 08 Belanda juga buat Boom New Boom New itu kan artinya baru Boom baru Oleh itu Dilapalkan Dimbek bomnya baik Newnya dihilang Jadi bom baru Nah, itu Itu membutuhkan akses Bagaimanapun Walaupun dia di perairan Membutuhkan akses jalan darat Maka itulah dibuat jalan Yang sekarang kita sebut jalan Apa? Jalan Jalan depan Pasar Kuto itu Terus sampai Pasar Kuto Ya, arah Ya, daerah-daerah sayangan Dan seterusnya itulah ya Ya, nah, akses ke situ Tembuslah jalan Pasar 16 Silir itu Jadi Dulunya kan itu Tanah-tanah milik keluarga Termasuk Jalan Pasar 16 Silir itu kan Milik Pangeran Mangku Sebenarnya dulu Cuma kemudian Belanda Ambil Ali Nah, mereka Tampaknya mereka juga bijak Tidak langsung ini ada Ada ganti rugi Ya, ada Ruislah Ruislah itu kan ganti rugi kan Atau semacam tukar guling lah Mungkin Mungkin Nah, itulah akses jalan Pelan-pelan Belanda itu Sampai tahun-tahun Tahun 28 Sebenarnya Tapi Kondisi jalannya Masih kurang bagus Jadi kalau kita baca buku Raden Haji Raden Haji Mohd Akib Ya, Rama Atau MU Itu dia menggambarkan Pada waktu itu Bahkan Palembang itu Pernah disebut dengan Kota Lumpur Kota Lumpur Bukan, karena kualitas jalan itu Belum mengalami pengerasan Belum mengasfal Tanah galo Masih tanah galo Tapi ini malu gitu Kalau Kulo baru berbaco Tentang Jakarta Jalan Ancol itu Itu baru diaspal Di tahun berapa Jadi wajar Kalau Ancol yang baru Artinya kalau kita di daerah kan Setelah masa itu Pengaspalan Nah, itu ditimbun Dari mana tanah timbunan Kemungkinan daerah-daerah Bukit Besak Tanah itu di Ada berapa tempat itu Kalau kita lewat di Bukit Besak itu Tanahnya seperti dipotong-potong Kan, kelandayanya itu Kelihatan bukan kelandayan alam Landayanya itu landayanya Pecah yang di jalan Apa namanya Apa namanya Jalan Bukit Besak dulu itu Itu baik Arah kunstri itu baik Landayanya ini Naik turun ya Ada kemungkinan Kalau kata Rarine Aqib Rama Rarine Haji Muhammad Aqib Dia mengatakan Itu diambil di sana Tanah Puru dan segala macam Itulah pengerasan pertama Setelah itu Jadi Paca dikatakan Sebenarnya Kemungkinan terbesar Itu adalah Jalan pertama itu Di Tengkuru itulah Jadi Tengkuru ditimbun Jadi kena jalan Baru kemudian Pelan-pelan Sampai tahun Tahun 28an Setelah 28an Macam itu kan Mulai Apa Nyambung Termasuk juga Pengeras Apa penimbunan Sungi Kapuran Jadi di depan kantor Ledeng itu Itu ada sungi Masih banyak Putunya kan Katanya bening Ya bening kan Ditimbun oleh Belando Makanya Kalau kita lewat Disitu Ada gedung Dinas Kesehatan Ada lurung Kalipasir Nah menurut Beberapa sumber Kalipasir Itu tadi Ditimbun dengan Pasir Disitu Jadi banyak lah Pokoknya ceritanya Tentang Tentang itu Sambung-menyambung Sebenarnya Jadi Berarti kalau Ring pertama itu Yolah yang jalanan Segaran ya Berarti Jalan segaran itu Itu yang pertama Yang pertama kali ringnya Setelah berkembangnya itu Kan dong Tahun-tahun Habis kita merdeka Tahun-tahun 50 Perkembangannya Cama no? Mulai ringnya itu Jadi sejelah 50 Tampaknya ini Ring yang Yang pertama Yang itu ada Di daerah Apa Kalau nyebut Toko Salah pulau Disini Ada jalan Ledkol Iskandar itu Yang ada pusat perbelanjaan Yang Yang kita kenal Ada Toko Panjang itu Iya toko panjang Asana S Iya Tapi yang seberangnya Kami tidak sebut Ini Toko Asana S Itu Itu Dulunya Kawasan itu Kawasan Talang Jawa Namanya Talang Jawa Dibuat Pada masa itu Kemudian berdiri Bioskop Majestik Makanya Wung-wung 50-an Wung 50-an Kalau ke situ Namanya Majestik Itu tahun 50-an Sampai tahun 60 Jadi itu Tampaknya Terkoneksi lagi Ke jalan Di depan IP Yang masuk Tembus ke Simpang Radial Belum sampai Simpang Radial Belum sampai Bilok lagi ke 24 ilir ke dalam Belum Belum nyampung Belum jadi Melingkar Simpang Cinde Simpang Cinde Belakang Simpang Cinde Belakang Ada Simpang 4 Yang masuk ke Kampung Berapu Itu kan Kampung 24 ilir Disitulah Jalan Jalan Itu Itu 50-60 Baru sampai Situ Iya 50 Sudah 50 awal 50 awal Nah baru Ring yang Kedua itu Itulah Dari Dari Talang Gerunik Talang Gerunik Talang Gerunik Itu daerah Daerah Apa Kapten Haripai Ujung sekarang Yang sepal Dekat Apa yang Para Bukit Kecik Persimpangan Bukit Kecik Persimpangan Ada Talang Gerunik Talang Gerunik Kemudian Talang Gerunik Dari titik itu Tembus Ke Simpang Cerita Sekarang Di situ dulu Iya Simpang Cerita Kemudian Di Simpang Cerita Tembus Ke jalan Petran Petran Printis Nah itu Itu di jaman Wali kota RM Ali Amin Jadi HM Raden Haji Muhammad Ali Amin Orang tua dari Johananapia Itulah dibuat Jalan itu Jadi jalan itu Pertama ditembuskan itu Nah kemudian Setelah itu Banyak masalah Pada waktu itu Karena kan Pertumbuhan kota ini Kan tidak Tidak Seperti Berbeda dengan Kota-kota lain Palembang ini Kalau kota-kota lain Kejinguhan Lurus-lurus Jalan di Palembang ini Mengkol sana Mengkol ini Karena memang Kayaknya Tidak tahu Apakah faktor alam Jadi Ada kesulitan Mengatur Tapi kan daerah situ Bukit kan Memang Iya bukit Memang bukit Bukit kecik itu kan Iya Bukit kecik Jadi kita kadang-kadang Heran Sekarang apa Di mana bukitnya Itulah tadi Itu tuh Dikeruk tanahnya Itu Dingin itu Dikeruk Itulah tanah Tanah kerukannya Itu dibawa Timbun ke Timbun ke Jalan-jalan pertama tadi Sungi Kapuran Sungi Tengkuru Itu Yang ditembok Itu tembokan Itu kan ke situ Nah jadi ke situ Nah antara lima Sekitar lima enam itu Nah Kemudian jalan itu Menjadi semakin bagus Ketika pemerintah Pemerintah daerah Pada waktu itu Mendirikan perkantoran Di jalan Kapten Arifai itu Kapten Arifai itu Dulu belum ada nama Kapten Arifai Talang Pangeran Penghulu Namun jalan Kapten Arifai itu dulu Iya Talang Pangeran Penghulu Talang Pangeran Penghulu Makanya sekarang Kalau kita ingat Di situ ada Kelurahan Sungai Pangeran Kan orang galak bingung Mana ceritanya Di tengah kota Ada pangeran di sini Itulah ceritanya Dia disebutkan Kelurahan Sungai Pangeran Karena memang Kawasan itu Punya Pangeran Penghulu Cuma Pangeran Penghulu Yang mana Kita tidak pulang jelas Itu Kalau sebelah sana Dekat kantor DPRD Itu Pangeran Suryo Pangeran Suryo Ini Anak dari Kalau tidak salah Anak dari Pangeran Bupati Pak Nembahan Hamim Jadi masih banyak Mbak Cerita Pasti nemukan rumah itu Pada waktu sebelum Di area Kantor DPRD Sumsel itu Itulah pada waktu 58 Pusat Perkantoran Itulah kalau sekarang Kira-kira mirip lah Dengan Sekarang kita nak buat Perkantoran di Keramasan Kondisinya pada waktu itu Jadi dibuat lah Puncaknya gedung yang Gedung Pemprov sekarang Kantor Kubenur Jibuang itu kan Tahun 58 58 Itu sudah Karena final sudah jadi Gedung-gedung yang lain Dinas Perindustrian Dinas apa sekarang Itu mulai Makanya itu kan Perkantoran galo Kantoran galo Sebagian ada yang Bukan perkantoran Petran belum itu Petran Jalan sudah dirintis Sudah dirintis Tapi belum Tapi belum Belum ini Kalau menurut RM Ali Amin Daerah itu banyak Perajin dulu Perajin Kepandai besi Segala macam Di daerah Petran Itu catatan dari Dari beliau Itu 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 Ring yang Yang keberapa tadi Ring pertama Kedua Ring kedua Nah kalau Ring ketigunya Yang kita tahu kan Demang Demang Nah kalau Demang itu Berkembangnya Tahun berapa itu Demang itu Sekitar Di pucuk Di pucuk Tahun 75 lah 75 Jadi memang Sistem kota itu Kan ada Jalan ring Ring itu kan Lingkaran Yang melingkar Cuma kemudian Kadang-kadang agak Bingung juga Karena setiap tempat Macam di Dempo Ada jalan lingkaran juga Di taman situ Ada lingkaran Bukit tempatnya poros kali ya Ya tapi Tidak pernah disebut Macam itu Disebutnya lingkaran Lingkaran pokoknya Pokoknya kalau gitu Nak ke bukit Nah Pangkalnya itu Itulah di Di dekat Di para Perumahan dosen Yang di bukit itu Danopala Sebelah sini Itu pangkalnya Yang Sikok lagi jalan Terus ke Sultan Muhammad Mansur Nah itu Jalan Lamu itu Sebut Jalan Lamu Sebenarnya Nah itu termasuk juga Jalan Lamu Polembang Yang ada di Jalan Belanda Yang katanya ada Taman Lalu Lintasnya di situ Taman Lalu Lintasnya di situ Taman Lalu Lintasnya di SMA 10 Itu tahunnya Tahun sama Sekitar tahun 56 Jadi Menarik itu Sebenarnya kalau Nak dibuat Reportasi Masih bagus juga Karena Jadi Pemerintah gitu Pada waktu itu Pemerintah pekota Memperuntukkan daerah itu Daerah pendidikan Termasuklah Namanya Traffic Garden Traffic Garden Untuk anak-anak budak SD Tika Belajar tentang Mana berlalu lintas Maka namanya Taman Taman Lalu Lintas Atau Traffic Garden Cuma Lalu Lintasnya hilang Tinggal tamannya Jadi makanya Sampai sekarang Kalau orang nak ke bukit Sampai dulu angkot Taman 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 Lalu Lintas Taman Lalu Lintas Taman Lalu Lintas Nah itu tahun 56 juga Nah kalau jalan yang tadi itu Baru Sekitar tahun 75 Jadi cerita-cerita Lama Lingkar Jalan Lingkar Yang terakhir Bukan terakhir Sekarang sudah mulai Ada lagi yang lingkar Lingkar Arah ke bandara Bandara Sudah ada bandara lagi Nah pada masa itu Itulah jalan lingkar itu Di tahun-tahun itulah Tahun 75 78 Belum pengerasan Masih jalan tanah Jalan tanah Memang zaman dulu kan Macam itu kan Basuki Rahmat Berarti belum Setelah selesai Demang dulu ya Iya Tapi kalau menurut cerita Rintisannya sudah ada Sudah ada rintisan Jadi di Apa Di jalan Basuki Rahmat itu Dulu banyak tertanam pipa-pipa Pipa-pipa Pertamina Yang terkoneksi ke Golop itu Yang dari Entah dari 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 Apa Mungkin sudah ada Fungsi lagi itu ya Jadi menurut cerita-cerita Lamo itu Itu yang melintas Di Di daerah yang kita sebut Simpang Angkatan 46 Angkatan 66 PTC PTC ya Nah baru kemudian Pada masa Nah ini kalau Itu dari cerita Nah kalau cerita Kulodew yang ngalami Ingat nih Itu tahun 82 mungkin Kerumah kawan Di situ Kerumah kawan Itu masih tanah juga Di daerah Di daerah Basuki Rahmat Masih tanah juga Tapi liwas tanahnya Jadi seukuran itulah Tapi masih tanah Jadi Kalau ngitung Ingatan tadi Ingatan tadi Tahun 82 Itu masih tanah Kalau ingatan Beda Kalau ada data-data Yang pacak gitu ini Kita heran Kok ada pelembang yang macam ini Masih kecil itu kan Tahun 80 ini masih tanah Masih tanah Berarti akses dari bandara Tahun 80-an itu Itu benar-benar Masih sepi ini ke pelembang Kalau ke Zaman dulu kita nyebutnya airport Kalau kita lalu bertentukan ke airport Mana Gak tekan sepi Tidak sepi Jalannya masih Masih banyak batang karet Batang karet Jadi kalau gitu itu Lalu mulai masuk KM 5 itu Kita lalu mulai Nah Lalu batang Lalu batang parah Kalau ini Kiri kanannya Masa-masa itu masih banyak Masih ada gerbang Kembang KM 5 Berarti tahun 80 itu Masuknya pelembang itu Masih KM 5 Iya Sampai tahun Tahun berapa pemekaran Kalo udah inget Tapi inget Ini berasakan Cuman ini Gerbang itu 80-an Masih ada Gerbang itu Karena kalo dulu cerita Jadi Kulau cerita Dulu bertarget Nak maraton Bahasa jaman itu kan Maraton itu Sebenarnya kan jogging Kalau belum sampai ke gerbang itu Belum rasanya belum Jadi Kulau pernah maraton Sampai-sampai ke gerbang itu Tapi gerbang itu kan Sebenarnya tidak perlu jauh Cuman karena Tapi dari mana? Dari rumah Kulau Di 16 Jauh juga Sepi Memang sepi Sepi Bangsa Mobil itu ngangsar Jalan-jalan macam itu Jadi masih ada gerbang Tahun 80 itu Kondisi jalan jenderal Sudirman kiri-kanan Itu pecah di Itu mana? Casi pangsekip Itu sudah Ada Banyak bangunan belum? Bangunan ada Tapi Tidak banyak Jadi bangunan itu Ada kadang-kadang Ada Ada bangunan Tapi halamannya luas Nah itu cirinya Bangunan Tapi dengan dibangunan Bukan ruku cek sekarang kan? Jadi bangunan itu Sudah ada Tapi dengan halaman-halaman yang luas Jalannya sebesar itulah? Jalan sebesar itulah Jadi kalau kita nak gambar Ini kok ber rumah pangdam Rumah pangdam itu kan rumahnya Rumahnya ada Halamannya luas Nah kira-kira macam itu Ratu-ratu cek itu Ratu-ratu cek itu Sudah itu banyak Jadi gudang kan Jadi gudang memang Jadi gudang Macem pahlawan itu kan Makam pahlawan itu Tahun makam pahlawan itu Dah lama Sebenarnya tahun 1954 Dibuat Dibuat Apa Dulunya kan Kejadian Setelah kita Revolusi fisik kan Terjadi Apa Konflik sejatuh lah Pertempuran Perang dengan 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 Baik Inggris Sekutu Dan Belando Konflik itu Terus-menerus Banyak yang meninggal Pada waktu yang gugur Yang suhada Nah itu makamnya itu Betebaran di mana-mana Jadi kemudian Di tahun 50-an Ada kebijakan Di zaman itu Makam apa Di kota-kota besar Itu dibuatkan Makam Makam pahlawan itu Dipindahkan Kumpulkan Jadi karangkanya dipindahkan Itu tahun 54 Berarti tahun 54 itu Jalan Jenderal Sudirman itu Makam pahlawan sudah ada Sudah ada 54 Jadi artinya memang Kita itu kan memang Dari tahun Tahun Mungkin 70-80 itu Puncak kita bangun-bangun Jadi Selesainya itu Mulai rapi Sekarang ini Mungkin tahun 90-an Berarti ya Tidak juga Sebenarnya ada Ada momen yang Katakan apa nih Momen yang Ada istilahnya Dari segi itu kan Event olahraga yang Yang membuat Semakin meningkat itu PON itu sebenarnya PON 71 bukan Kalau PON Tidak terlalu berdampak Kalau PON Tahun berapa sih PON 2004 rasanya Kalau tidak salah Oh 2004 ini Iya itu Itu yang Sampai Oh yang kemarin Sampai kita kan Ada PTC muncul PS muncul 2004 CK Baring Jadi Ada istilahnya Secara itu Momen itu Kemudian Mempercepat Akselerasi Jadi Jadi Baru tahun 2000-an Palembang ini Rami Seperti sekarang Berarti Antara tahun 80 Dengan 90 Kondisinya Banyak jauh berbeda ya 80-90 Memang 90 Sudah mulai Sudah mulai Lebih menggeliat lah Namanya kan Mungkin Secara demografi Mungkin karena jumlah penduduk Semakin banyak Kemudian Pusat Ekonomi Semakin bagus Kan itu kan Karena Palembang Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan Dan para eda itu Jangan salah juga Jangan kita lupa Bangga Belitung Masih masuk sumsel Pada masa Jadi memang 27 provinsi Zaman dulu kan Ingatan kita Isti dulu 27 provinsi Pusat-pusat Pertumbuhan itu kan Di ibu kota Jadi memang ada Kebijakan-kebijakan itu Yang Apa yang mendorong Percepatan Cukup luar biasa Pada waktu itu Iya Otonomi daerah itu ya Kalau otonomi daerah Setelah reformasi Ya 98 itu kan 98 iya Berarti dari 98 itu Mulai mengeliat juga Lebih mengeliat lagi Karena ada betul Antaranya otonomi daerah Ipen-ipen olahraga Dan seterusnya Yang setelah reformasi ya Jadi Katakanlah Dulunya sentralisasi Pusat Kemudian menjadi Lebih ini Karena otonomi daerah Daerah lebih diberikan Keunangan Untuk melangun Dia mengembangun tempatnya sendiri Seperti itu Oke Nah Canya-nya Jadi lah Oke Jadi dari cerita Kando ini Bahwa memang Dari awalnya Di Pusat di Ampera itu Kemudian Barulah muncul Ring-ring Pertamu kedua itu Di tahun 50-an Nah Setelah itu Berkembanglah daerah Di kawasan itu Baru tahun 70-an Itu baru ring Berikutnya Yaitu Dimulai dari Demang Lebar Daun Baru terus kan Ke Basuki Rahman Dan seterusnya Nah jadi artinya Barulah ring-ring terakhir Ini 2000-an ini kan Setelah Baru setelah Adanya Asian Games Jadi memang Perkembangan Palembang itu Puncaknya Menggeliatnya itu Setelah tahun 2000-an Nah mungkin itulah Sepintas Mungkin kaget ke depan Kita cerita lebih panjang lagi Karena kalau tidak ceritanya panjang ini Cak Mano Perkembangan Palembang Dari masa ke masa Nah demikianlah dulu Video Mang Dayat Kalau memang ada salah-salah kata Baik dari narasi Ataupun videonya Kami mohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam